Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berada di kecamatan Monta ya Kabupaten Bima, NTB ini Pak Adi Zakaria ini adalah petani bawang merah yang punya lahan yang cukup luas ya nah dia sangat telaten memelihara tanaman bawangnya ikuti video ini sampai selesai sehingga kita bisa melihat dia pakai racun apa konsentrasinya berapa ya dan jangan lupa nanti sahabatku petani cerdas Indonesia di mana pun berada tolong di subscribe ya like dan komen terima kasih ini anggota dari Pak Adi Zakaria tadi lagi mempersiapkan racun ya untuk pengendalian ulat daun bawang merahnya dia pakai teripas untuk yang ini pakai 50 mili pertengki teripas sama sidok 50 mili pertengki petani bawang Bima ini mulai melakukan penjemprotan umur bawangnya 5 hari ya ini umur 5 hari ini sudah dilakukan penjemprotan oleh petani ya nah kita lihat ini nanti kita akan melakukan penjemprotan pada bawang merah Pak Adi Zakaria tadi tanaman bawangnya berumur 10 hari ya ini dia ini 10 hari ya dilakukan penjemprotan dengan konsentrasi teripas sildok masing-masing 50 mili pertengki ya nanti kita lihat hasilnya nah ini kita lihat hasilnya 1 jam setelah aplikasi dengan konsentrasi teripas sildok masing-masing 50 mili pertengki nah setelah 1 jam kita lihat ya ulatnya mulai mati ya mulai menguning ini ciri-ciri ulat yang mati ya kena racun teripas dan sildok ya kalau pada contoh tanaman yang kita lihat seperti ini maka pada tempat tempat lain pun juga akan sama ya kondisinya akan mati nah ini kita lihat ya pada kondisi lain tanaman lain nah ini ulatnya sudah mulai tidak bergerak ya ini akan mati juga ulatnya karena sebagian sudah berubah warna ya ini umur bawangnya 10 hari ya pemakaian teripas sildok masing-masing 50 mili pertengki nah kita amati itu setelah 1 jam setelah aplikasi ya nah ini kita lihat ya ulat ya yang mati oleh karena pemakaian racun teripas sildok ya nah ini telur ini yang tidak mati oleh teripas dan sildok ya dia bisa matinya pakai metomil ya untuk memenuh telur untuk memenuh ulat tidak bisa nah ini kita lihat ulat yang mati ya ulat besar ini mati oleh dengan memakai racun inseks sildok teripas sildok masing-masing 50 mili pertengki ya jadi kita lihat dari awal tadi sampai sekarang ini ulatnya mati ya ini sudah jatuh dan mati ini karena tadi ulatnya kecil-kecil sekarang ulatnya besar ini ya nah ini kita lihat ya penyemprotan kedua tapi konsentrasi teripas itu 150 mili pertengki tambah sildok 50 mili pertengki padahal yang kita anjurkan itu 50 mili pertengki sudah cukup membunuh tapi petani tidak yakin dia lebih yakin memakai 150 mili teripas pertengki ya bahkan petani lain memakai teripas ini 250 mili pertengki padahal 50 mili sudah cukup nah ini pengamatan kita lihat ya 10 menit ya setelah aplikasi kalau dengan konsentrasi teripas sildok masih-masih 50 mili itu kita pengamatan 1 jam ya ini teripasnya 150 mili sildoknya 50 mili pengamatannya 10 menit setelah aplikasi kita lihat ya ulatnya langsung kuning total ya tidak bergerak luar biasa ini petaninya nah petaninya mau seperti ini mati tuntas katanya nah ini kita lihat ya telur ya daripada ulat pemakan daun ya seproduk kularaisi gua tidak mati dengan teripas walaupun 150 mili dia harus pakai miltop ya metomil nah ini kita lihat dengan ketekunan petani bimai itu ini umur 28 hari ya tanamannya bagus ya selamat ya terindah dari serangan ulat daun ini umur 28 hari kita lagi melihat juga dia akan melakukan penyemprotan dengan bahan yang sama racunnya kita lihat itu teripas dan sildok nah ini petani ini memakai 150 mili teripas ya 50 mili sildok nah umumnya teripas ini sudah dikenal oleh petani bimai itu ya hampir semua lokasi pertanaman bawang merah di bimai itu memakai teripas ini untuk mengenalikan ulat daun memakan ulat daun bawang merah ya seperti petani yang bersiapkan jadi ini dari mulai umur 5 hari sampai 28 hari sampai panen ya itu sekali 5 hari ya kalau serangan hamanya berat sekali 3 hari makan sekali 2 hari ya dengan konsentrasi racunnya sangat tinggi ini kita lihat dengan ketekunan mereka memakai racun melihara tanamannya ini mau panen ini ini mau panen tanaman bawangnya ini luar biasa jadi petani itu merawat tanamannya dengan maksimal nanti ya ini kan bawangnya siap panen nanti kita lihat petani bawang bimai ini panen kemudian taruh di lahannya sampai kering di sini nanti ada terpal ini terpal yang berwarna biru ini ada kayu di tengah-tengah kalau malam sama hujan mereka tutup kalau siap mereka buka sampai kering nanti kalau sudah kering baru mereka bawa ke gudang demikiannya kami sampaikan masalah pertanaman bawang merah di bimah semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati